Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Kembali lagi dengan saya Aji SNL Nah pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda Ya seperti orang-orang umumnya Karena di bulan Ramadan Saya akan melakukan Buka bersama Bersama teman saya ini sedang menghampiri Ya tentu saja karena Aji SNL Itu kan berhubungan dengan otomotif Tentu saja Buka bersamanya juga ada hubungannya Dengan otomotif Tentu saja juga dengan si Pupi ya dengan Satreview Nanti kita akan kemana? Di sebuah rumah makan yang istimewa Berada di daerah Mana ya? Lupa saya Di daerah Sedayu Sedayu Mantul Selatan Godian Oke langsung saja kita ke sana ya Selamat menikmati 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 kopi roteh, kopi dan teh bacaan misalnya yang istimewa dimana? disini oke ini tempat nongkrongnya petrolhead ya makanya saya pakai keju gede oke yuk muter-muter aja yuk sambil vlog oke jadi ini itu tuh konsepnya sepertinya rumah ini sepertinya punya pemiliknya dua itu nah disini konsepnya rumahnya itu dari dulu memang sejak awal dibangun klasik kayak gitu ya nah ini koleksinya banyak sekali, ini pertama ada Vespa opo iki lambrita saya juga kurang tahu, tapi ini keren jarang dilihat lambrita ya bener ya keren sekali, kemudian disini ada oh pemiliknya ikut 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 klopnya ini ini merci kebo ya disana juga ada sprint saya kalau Vespa agak kurang tahu ya tapi sprint kayaknya kerennya kerennya di bagian kasir disana ada Chevrolet truck ya saya enggak tahu tipenya mohon maaf saya agak bodoh ini soal motor mobil klasik tapi menarik lah namanya pecinta otomotif pasti suka ya ini motor apa ya Indian ya enggak tahu tapi masih cakep banget ini kemudian disini ada boxer boxer coy 12 mesinnya boxer dua tak biasanya suspensinya depan doang belakang enggak ada ya seperti cooper gitu ya ini sepertinya lengkolnya ini ya oh ini 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 enggak tahu gimana pengoperasiannya karbunya dua kanan kiri serem oke lanjut lagi disini ada motor lagi apa tadi namanya ini zundap ini dua tak juga dengan dua muffler keren ini ini motor-motor jarang kita temui ya oke kemudian ini AIS saya enggak tahu kalau ini kalau zundap masih pernah denger lah kalau ini enggak tahu wah ini motor tahun kapan saya enggak belum lahir ya ini teknologinya gimana kalau gitu enggak tahu ini dua tak ini kayaknya ya kemudian disana ada bespa lagi ya saya lagi-lagi buta bespa enggak tahu ini bespa apa super ii cakep-cakep sini ya kemudian disana ada tempat ada tempat cuci toilet cuci tangan dan toilet ini konsepnya kalian wajib oke ini untuk bagian motor-motornya ya sekarang kita coba pindah ke bagian mobil-mobilnya disana juga enggak kelakar oh iya sebelumnya kita lihat konsep tempatnya itu seperti ini cocok banget untuk nongkrong ini ya kalau yang ini batu-batu alam ditata gitu aja yang sana ada bagian dibawah seperti kandang sapi itu atau disini juga boleh milih enggak 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 ada kelas-kelasan ya milih waknya disini oke gitu yuk kita ke bagian mobil-mobilnya ya tampilan depannya itu seperti ini ya langsung disambut oleh motor yang seperti ini dengan kereta tempel disamping enggak tahu ini merk apa wah buahnya gede sekali apa itu namanya hairley bro hairley memang ada hairley seperti ini ya enggak tahu tahun berapa ya tapi yang keras ini keren sih cakep ya seperti ini ada kereta tempelnya seperti ini enggak boleh diduduki kalau dipakai sekarang asik ya tuh ini ada tempat ini juga boleh dipakai dari potongan-potongan kayak seperti ini ya ya kita ke tempat yang paling oke ya disitu yang paling saya suka dulu itu tempat ini bukan rumah makan ya dulu awalnya cuma seperti apa ya rumah biasa tapi cuma banyak mobilnya cuma enggak tahu kok dibikin sepertinya ini yang pertama ada chrisler ini ini gede buang aja mobil itu gede-gede banget aja chrisler enggak tahu apa ini chrisler apa tapi wuhh gede asik coba lihat waduh ada dkw tkw hamel mahal ini kayak penyanyi dendimax ya oke kembali ke mobil waduh cakep bener ini kalau mundur kena ini kan mateng ya ini bagasinya buat naruh mayat bisa nih aduh banget bagasinya coba kita lihat interiurnya ya masih kaleng enggak wuhh kaleng bro interiurnya kulit warna merah ya chrisler wow setir kiri coy setir kiri mantap enggak berani buka ya wah ini keren banget ya tapi karena barbersen biasalah oke kita kesini ini ada mercy ini mercy apa mercy kentang bukan ya saya kurang paham ini kayaknya mercy kentang ya kita coba ini keren banget ya tanggungnya doi masih asli loh ori helah waduh saya enggak bisa banyak bicara karena saya enggak tahu setir kiri sudah wah mewah ya pada zamannya kayak gini oh oh ya disini tuh kalian mau lihat lihat gak apa-apa sudah izin tadi sama karyawannya gak apa-apa 2200S mungkin nanti kalau pas di video akan saya tampilkan deskripsinya saya cari-cari dulu apa ini nomor merusnya saya justru gak tahu belah-belah was ini kemudian disini ada indian wah keren-keren tunggu aja kapan tuh ini serem kalau yang merusnya tadi paketnya kaleng kalau ini udah wih lain slot asli ramai kalau ini apa ini vauhall 4 tau kalian saya gak tahu wuh keren ya kita lihat materialnya papernya satu doang ya kalau ini setir kanan karena ini setir kanan pintunya itu kebalik ya sini dan kesini coba kalian yang tahu komen itu mobil apa tapi yang jelas keren ya kesana sampingnya lagi pintur mesu nah ini di samping rel ya bukaan kawasan ada pramex bukaan pramex sih pramex kan sudah pensiun gak tahu nah ini saya lupa namanya gak tahu keren banget kacanya cuman kecil gitu ini truk tapi modalnya truk seperti ini dalamnya gak berani buka juga buka ayu coy iya pasti sudah restorasi ya dan disini ada BMW keren banget keren sekali ini BMW nya oke sampingnya ini mercy mini kayaknya kalau ini ini apa ini mercy mini atau mercy kebu saya juga kurang paham ya mirip soalnya saya deket aja belum pernah baru pertama kali ini ya masih kaleng wah kulitnya asli seperti ini kerut kerutannya masih asli sepertinya ya memang gak terlalu mulus tapi oke ini itu setirnya hilang panel apa tombol bukan klakson ya tengahnya kan klakson di pinggir itu ya kalau mercy wah kulitnya oke modelnya seperti ini ya nah disini ada honda jp175 ini kita langkain wah poe kalian sambil nunggu buka poasa sambil lihat motor motor mobil ini was ini ada binter belakang itu apa ya benda cb juga cb125 kalau ini cephrolite cephrolite apa gak tahu truck ini juga ada bcae bareng kalau aku rumah yang itu oke ada x AL juga ini AL ya ini truck tapi dari ada AC nya berarti ada kondensor nya wah niat niat ini yang ini saya enggak apa ini ini merce kepo berarti ya 220 s ini kayak gimana enggak oke ini bulu ini apain saya juga enggak tahu ini coba lihat waduh sering sekali ini ada Suzuki TS 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 100 kemudian ini ada DKW juga ini sama ya kemudian disana ada sepeda sepeda sepedanya apa gitu Suzuki apa ini pakai road twin A100 belakang ini enggak tahu ini Suzuki apa iya Suzuki twin kenal 4 nya 2 tuh oke lanjut aja yuk ini ini truk beneran ya gede banget gede banget ternyata ini oh sepeda segitu kalian bisa bayangin ini sepedanya apa ya balik iya humble ya itu enggak tahu apa belakang sabah enggak ada ini toling ya seperti itu kita ke depan lagi wah keren wajah kalau yang ini baliknya sudah diganti ya terbaru nah kalau ini sepertinya masih sering dipakai ya Land Cruiser VX VX2 ini kalau ini kan masih mobil belum lama wajah ya buat off-road oke yang itu yang saya enggak tahu ini mobil apa ini jeep ya ini 4W drive enggak tahu ini jeep apa wheel list enggak tahu saya coba mas terkiri juga saudara saudara kalau ini kayaknya masih sering dipakai ini ada AC nya juga ya sudah dimodif oke sekian untuk tempatnya disini kita mau review makanannya oke selamat nah sekarang kita ke makanannya ya tapi mohon maaf untuk apa tadi daftar menu sudah saya kembalikan lupa saya tadi tidak rekam tapi kalau untuk daerah Jogja menunya lumayan agak-agak berasa untuk orang Jogja tapi untuk orang Jakarta mungkin biasa ya tapi untuk Jogja Mas lumayan ya tadi yang paling murah itu saya ngambilnya yang paling murah ya karena ya memang low budget tadi paketan paketan nasi goreng sama element itu Rp25.000 Rp25.000 itu kalau di Jogja lumayan ya kalau kalau kalian beli nasi goreng biasa di pinggir jalan itu pira-pira 12.000 udah dapet banyak kalau ini Rp25.000 berarti kan bakal lipatnya ya harganya tadi misalnya beli minuman dan juga rata-rata Rp10.000 nah ini dapet hidangan pembuka bukan hidangan pembuka sih eh menu pemenu buka puasa gratis dari sini nanti menu utamanya akan keluar jam 5.20 tapi juga belum buka dapurnya nah itu dapurnya bukan dapur sih itu kasir dapurnya jalan lainnya Oke sekali udah mulai banyak orang ya disana disana juga banyak nggak kelihatan disana juga ada kita nantikan makanannya apakah enak atau tidak Nah oke semua makanan sudah tersaji ya jam berapa masih 17.29 ya sekitar 10 menit lagi ya ya ini sudah tersaji semua lengkap ya ini sepaket seperti ini ya ini ada lemon tea ini ada gula dan sedotan disini ada nasi goreng nasi gorengnya seperti ini ada kerupu eh hobis timun telor sepaket seperti ini Rp25.000 Oh ya Rp25.000 ya untuk ukuran ekonomi Jogja ya lumayan lumayan lah ya nggak murah apalagi pelajar ya tetapi dengan harga segitu kalian kan enggak cuma bayar makanan ya tapi kalian juga bayar view yang asal ini ya Oke sudah buka Mari saatnya kita coba selamat berbuka Allah malakasum tulabika amandu walisika atur ya oke kita bahas dulu ya rasanya oke sih enaklah pokoknya lumayan ya harga segitu nggak mengecewakanlah ya ditambah dengan view view yang itu oke kemudian ada tambahan menu ini ada point plus ya untuk peta nge minumannya lemon tea ya biasa aja tapi menurut saya gulanya kurang sih sudah saya taruh semua masih kurang kayak gitu aja sama satu lagi ini porsinya gede banget untuk buka puasa kemelekeran bro wargan kenyang banget oke habisin dulu enggak mubadir ya oke Alhamdulillah sudah habis semuanya sudah mulai petang juga kita belum maghrib kita mau pulang kalau kalian berkunjung di sini rumah kalian jauh di sebelah barat sana juga ada musholah bisa dipakai untuk sholat ya oke begitu saja kesimpulannya tempat nongkrong ini worth sekali untuk kalian yang terutama yang pecinta otomotif sih disini ada banyak-banyak motor ya seperti tadi dan hidangannya juga lumayan ya walaupun harga agak lumayan tinggi untuk Jogja ya tapi kalau kalian luar daer dari Jakarta misalnya biasa aja sih harganya Oke sekian saja terima kasih sudah menonton sampai akhir saya Aji es wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk klik like comment dan subscribe bye